Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya sahabat dapur kue sabin Selamat datang kembali di channel youtube dapur kue sabin Masih dengan bawang dapurnya Dengan ibu tuti disini Di video kali ini teman-teman Aku akan ajak kalian untuk bikin menu 6 sekaligus Setelah yang satu ini Nah ini di malam harinya Aku bikin persiapan untuk bikin 6 menu Disini aku ngukus kentang, telur, dan juga kacang ijo kupas Kacang ijo nya itu aku udah rendem ya teman-teman Seharian tadi Supaya apa Lebih mudah nanti matengnya Kalau enggak direndem Dia enggak akan gampang mateng teman-teman Bisa 1 jam 1,5 jam pun dia belum mateng Jadi wajib ya Kalau kacang ijo kupas itu direndem dulu Nah ini aku bikin bumbu Bumbu untuk isian pastel teman-teman Jadi kali ini aku akan ajak teman-teman Untuk ngikutin kegiatan aku aja ya Bukan tutorial ya teman-teman Karena videonya sendiri juga lompat-lompat Dan aku agak ketetaran sedikit mengenai waktunya Jadi kontennya kita persingkat-singkat aja ya Banyak yang diskip sih Mohon maaf ya teman-teman Jadi kita akan lihat aja kegiatan aku dari sore hari Dari sore hari di hari Jumat Dan untuk pesenan yang akan dikirim jam 6 pagi di hari Sabtu Nah ini aku bumbu-bumbu tadi yang udah diiris-iris itu Ditumis dulu sampai wangi Kemudian ada wortel itu Wortelnya aku parut kasar aja teman-teman ya Nggak diiris itu mah diparut kasar Kemudian kita masukkan bumbu-bumbu keringnya Setelah agak layu itu semua sayuran ya teman-teman Nah ini ditambahin sedikit air Supaya nanti Nggak kering ya wortelnya Sedikit direbus gitu sama airnya Nah kemudian setelah wortelnya layu Aku masukkan soun Disini aku pakai soun merek soun kaca ya Kalau di Bandung ada soun kaca Nah ini dia hasilnya Kita sisihin dulu ya teman-teman Kemudian aku mau lanjut Untuk bikin isian sosis solo Jadi menu kali ini itu Gorengannya rada banyak ya teman-teman Asin-asinnya agak banyak Yaitu ada sosis solo Ada pastel Kemudian roti goreng Apa ya Oh manisnya ada Cerabika Kemudian ada puding Leci pandan Kemudian ada kue ku juga Nah ini lanjut Kita akan bikin isian untuk sosis solo Sosis solonya seperti biasa Aku udah sering banget bikin Teman-teman jangan bosen ya Lihat konten Bikin isian sosis solo Ya udah dipersingkat aja waktunya Kita akan bikin ini sosis solo Ditumis-tumis semuanya Bumbu dan ayam yang tadi udah kita ulek Teman-teman Jangan lupa nanti dikoreksi rasa ya Kalau udah selesai Biar rasanya pas Untuk diisiin nanti ke kulit sosis solo Oke kita skip Sosis solo Udah selesai Itu kita sekarang Ngeblender Kacang hijau Yang tadi kita kukus Teman-teman Disini aku Memblender Dengan Grand blender Dari Signora ID Ini keren banget ya Aku favoritku Itu adalah Tabung Penghalus bumbunya Itu kayak mangkok Teman-teman Jadi Makenya tuh enak banget Nah ini udah halus ya teman-teman Kita akan Masak Kita akan masak Nah itu Masak Kacang hijau nya Aku minta tolong Sama cisa Sementara aku Ngisiin Roti goreng Nah ini setelah tadi Di resting sedikit Sebentar ya Kemudian ditimbang Langsung aja Aku isiin Dengan isian Untuk isiannya sendiri Aku tuh ada Stok ya Yang kemarin teman-teman Bikin Terakhir kali itu Ada pesenan Untuk Risoles Jadi aku sekalian aja Dipakai Untuk isian Roti goreng Rogutnya Tadi roti gorengnya Udah beres Kemudian Itu disebelahnya Itu teman-teman Lihat Itu udah jadi Itu ya Siapa Kacang hijau Pasta kacang hijau Udah jadi Kemudian ini Aku bikin Puding Disini aku pakai Puding Leci Dan aku tambahkan Pandan Ini perpaduannya Mantep banget Teman-teman Ini enak banget Seger Dan Wangi pandan Dan perpaduan lecinya Itu bener-bener Pokoknya nampol Setelah mendidih Kita diamkan dulu Kurang lebih 2 menit Kemudian Tambahkan asid Dari jelinya Ya teman-teman Dan langsung aja Ini dimasukkan Ke cup Ini masih Di malam hari Ya teman-teman Ini Aku akan Rencananya Bagi 2 kerjaan Ini separoh Di malam hari Dan separoh lagi Dibesokin Di jam 2 pagi Nah ini kita isiin aja Semua cupnya Dari satu resep Yang nanti aku taruh Di description box Satu resep itu Menghasilkan 20 cup 20 cup Puding ya teman-teman Cup pudingnya itu Yang agak besar Kemudian setelah Selesai puding Aku langsung Bulet-buletin Untuk kacang Untuk kuekunya Disini aku Bulet-buletnya Separoh aja Sesuai dengan Pesenan Kemudian sisanya Aku taruh di kontainer Dan akan Masukkan di kulkas aja Ini kalau ditutup Seperti itu Tahan lama ya teman-teman Masukin ke kulkas Buat setok Lanjut Kita langsung Masuk ke Pembuatan Untuk kueku Nah disini Aku akan Skip Pembuatan kuekunya Ya teman-teman Aku ini bikin Kulitnya doang Disiram dengan Air panas Kemudian dicampur Dengan kentang Santan Gula Tadi pakai Gula tepung Kemudian tepung Ketan Dan juga Pewarna Merah Tua Untuk resep Nanti aku cantumkan Di description box Teman-teman Jangan khawatir Nah kita lewatin Tuliat Di pojok Itu aku udah Ngebentuk ya Tadi Kuekunya Setelah Selesai bikin Kueku Aku langsung Bikin untuk Kulit Sosis solo Nah semua bahan Dimasukkan Jadi satu Menjadi Adonan Yang licin ya Teman-teman Disini aku Memakai Margarin Margarinnya Dicairin dulu Kemudian Dicampur ke adonan Diaduk Sampai licin Seperti ini Untuk bikin Adonan Kulit yang Gampang Untuk dicetak Teman-teman Gak boleh Terlalu Encer Jangan Terlalu Encer Karena Kalau Encer Suka Jadi drama Lengket Di Teflonnya Padahal Bukan salah Teflon Cuman Sering Jadi Kambing Hitam Padahal Di adonannya Yang mungkin Terlalu Encer Dan juga Terlalu Kurang Minyak Lanjut Kita Lompat Dulu Di Menggoreng Roti Goreng Yang Super Menul Teman-teman Untuk Doh 25 gram Ini Sungguh Menul-menul Ini Teman-teman Bisa Lihat Kegedeannya Ukurannya Itu Gede Banget Kalau Memang Dohnya Bagus Adonannya Bagus Pasti Hasilnya Bakalan Maksimal Kemudian Kita Ketrokan Sekali Biar Dia Nggak Limpes Nah Ini Diketrokan Sekali Kemudian Baru Taruh Dijamin Nggak Limpes Ya Teman-teman Jadi Sambilan Ngegoreng Roti Goreng Di sebelahnya Itu Aku Bikin Ngukus Tadi Kueku Dan Juga Bikin Dadaran Sosisolo Tadi Kuekunya Udah Selesai Semua Dikukus Kemudian Aku Naikin Teflonnya Untuk Apa Bikin Dadaran Sosisolo Aku akan Kecilin Aja Sekecil Kecilnya Biar Nanti Pandannya Keluar Wanginya Teman-teman Aku Tinggalin Itu Air Gula Kemudian Aku Bikin Untuk Kulit Pastel Untuk Kulit Pastel Sendiri Teman-teman Nggak Boleh Terlalu Diuleni Terlalu Lama Jadi Diaduk Aja Rata Seperti Ini Untuk Tingkat Kepadatannya Disesuaikan Aja Nggak Boleh Terlalu Keras Akan Kesusahan Nanti Saat Mencetak Ya Teman-teman Kemudian Nggak boleh Terlalu Lembek Juga Bisa Jadi Pastelnya Jadi Bakalan Alot Dan Susah Untuk Dicetak Pula Kemudian Ini Ditimbang Seberat 20 gram Ini Aku Disini Jual Pastel 2000 Aja Teman-teman Jadi Timbangannya 20 gram Kadang Ada Yang Minta Harganya Disesuaikan Seperti 3000 Gitu 3000 Itu Aku Pakai Doh 25 gram Teman-teman Dan Isiannya Tentu saja Njemek Padat Gitu Nggak Kopong Oke Itu Harus Di resting Dulu Itu Adonan Untuk Pastelnya Didiamin Dulu Sebentar Kemudian Kita Tinggal Ambil Kerjaan Menu Lainnya Yaitu Membuat Apa Ini Ya Bentar Aku Lihat Dulu Kelupaan Ini Bikin Oh Ini Bikin Untuk Cara Bika Teman-teman Cara Bika Kita Campur Semua Tepung 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 Beras Kemudian Tepung Terigu Perbandingannya Satu Berbanding Setengah Satu Satu Banding Lima Polo Gitu Jadi Langsung Dicampur Aja Tadi Air Panas 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 Dicampurkan Jangan Terlalu Banyak Juga Karena Takutnya Jadi Bubur Nanti Cara Bikanya Gagal Nah Ini Diaduk Aduk Sampai Dia Kalis Sampai Licin Teman-teman Setelah Licin Ini Tidak Perlu Encer Jadi Agak Padat Gitu Dikeplok Kemudian Setelah Licin Baru Tambahkan Dengan Air Santan Lagi Bisa Santan Bisa SKM Disini Aku Memakai SKM Full SKM Seperti Ini Dikeplok Supaya Tepung Berasnya Menjadi Lembut Disini Aku Memakai SKM Karena Aku Taruh Di Kulkas SKM Jadi Agak Mengental Susah Keluar Jadi Aku Buka Dengan Pembuka Kaleng Alami Kas Kue Sabin Aku Tidak Punya Pembuka Kaleng Teman Teman Pakai Pisau Bedau Tidak Aja Kita Buka Kaleng Kita Langsung Aja Tuang Kurang Lebih 250 Gram SKM Untuk Satu Setengah Resep Seperti Biasa Resep Nanti Aku Cantumin Di Description Box Jangan Khawatir Teman Teman Nah Ini Panasin Dulu Cetakan Harus Sampai Agak Keluar Asep Sedikit Harus Wajib Keluar Asep Kalau Untuk Membuat Cara Bika Mawar Jadi Harus Sampai Berasep Setelah Berasep Baru Dioles Dengan Air Garam Apa 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 Gunanya Air Garam Mbak Tuti Disini Aku Dapat Bocoran Juga Dari Guruku Dulu Di Bali Aku Berguru Membuat Cerabika Mawar Dengan Masternya Cerabika Pokoknya Jadi Katanya Itu Untuk Supaya Cerabikanya Itu Keluarnya Nanti Gampang Dan Jelaga Jelaga Di Wadahnya Itu Di cetakannya Itu Nggak Ngikut Ya Teman Teman Jadi Kalau Dipakai Air Garam Itu Jelaganya Nggak Akan Ngikut Ke Cerabika Begitu Katanya Dan Memang Iya Memang Iya Kemudian Setelah Panas Kecilkan Sedikit Apinya Baru Dituangin Dengan Adonan Ya Teman Teman Sampai Sedikit Penuh Tapi Jangan Penuh Sekali Kemudian Cerabikanya Aku Biarin Aja Aku Nggak Rendam Di Lap Karena Memang Masih Ada Waktu Jadi Aku Biarin Aja Di Wadahnya Ya Karena Bikinnya Juga Nggak Banyak Lanjut Aku Tinggal Untuk Membuat Pastel Nah Ini Pastelnya Aku Giling Secara Manual Dengan Rolling Pin Kemudian Diisi Dengan Isiannya Ya Teman Teman Isiannya Bebas Sebenarnya Bisa Pakai Apa Aja Disini Aku Memakai Soon Yang Udah Tadi Kita Bikin Kemudian Ditamakan Aja Dengan Telur Kemudian Pinggirnya Ratakan Jangan Lupa Dioles Dengan Air Supaya Nggak Kebuka Teman Teman Banyak Sekali Yang Curhat Kalau Membuat Pastel Kulitnya Suka Kebuka Nah Itu Karena Nggak Dioles Air Teman Teman Dioles Air Dulu Supaya Dia Adem Bertemu Satu Sama Lainnya Bisa Menyatu Gitu Nggak Akan Kebuka Nah Disini Lanjut Kita Bikin Lagi Untuk Pastelnya Sedikit Aja Aku Akan Kasih Videonya Oh Ya Aku Mau Sapa Dulu Teman Teman Yang Baru Agak Gabung Dengan Dapur Channel Dapur Youtube Kelipat Ngomongnya Ya Allah Dengan Channel Youtube Dapur Kue Sabin Ya Kan Teman Teman Selamat Datang Ya Kalian Semoga Kalian Betah Kemudian Terima Kasih Juga Untuk Yang Sudah Lama Bergabung Dengan Aku Disini Ya Yang Agak Agak Bawel Terima Kasih Banyak Teman Teman Jangan Lupa Ya Tetap Disupport Subscribe Like Dan Comment Channel Ini Supaya Aku Lebih Semanget Lagi Berbagi Cerita Berbagi Resep Dengan Teman Teman Semuanya Ini Aku Dibantu Mas Satia Untuk Goreng Pastel Teman Teman Goreng Pastel Dibantu Satia Aku Sementara Itu Membuat Apa Ya Pokoknya Ada Sih Kegiatan Aku Kalau Aku Minta Tolong Ke Anak Anak Biasanya Ada Sih Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Video Kali Ini Ini Hasilnya Ada Cerabika Kueku Kemudian Ada Puding Ada Sosisolo Ada Apa Lagi Tadi Yang Sudah Kita Buat Oke Semuanya Terima Kasih Sudah Menemanin Aku Nonton Video Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Video Dapur Kues Abin Yang Lainnya Tetap Sehat Ya Ibu Ibu Vailed Sampai Lainnya Sampai Sampai Mi Ladak B